Masya Allah, Masya Allah, ternyata raja-raja di Malaysia seperti ini ya guys ya, kenapa raja-raja Melayu ada daulat, kenapa gitu kan Haa, ternyata ini alasannya, ini yang sebenarnya terjadi gitu ya guys ya, Masya Allah Masya Allah, Raja-raja Melayu ini mengemban amanah dari Allah SWT untuk menegakkan Amar Ma'ruf Nahimungkar di bumi Melayu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin amin, ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali nih guys ya Kenapa ya raja-raja dahulu di Malaysia itu mempunyai daulat Oh kenapa gitu, kalau sekarang bagaimana gitu ya guys ya Ini penjelasan daripada Datuk Profesor Madia Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Wan Hussein Ya Profesor Madia UMP Ini daripada channel Demi Melayu Ya guys ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kita akan belajar sejarah disini Kita akan tahu ya guys ya, teks ya Ataupun bisa dikatakan itu yang turun-temurun ya Sampai sekarang gitu Yang mereka, para raja ini Masya Allah memegang amanah dari Allah SWT Dan juga amanah daripada rakyat Seperti itu Dan bagaimanakah ya kan Raja-raja terdahulu Jom kita simak videonya Biar tidak salah faham Jangan skip video ini Tonton sampai selesai Oke, let's go Ini jadi sumpah atau jadi power Sebab ada perkara 181, wasa 1 Nah, ini penebagian Oke Pernah dengar itu kan? Oke Ini saya tunjuk ni ya Ini ukurkan keadaan Melaka ni Ukurkan keadaan Melaka ni Ukurkan keadaan Pergak Dia ambil daripada ukurkan keadaan Melaka kan Oke ni Kenapa saya kata tadi Jadi yang menunjukkan dia ni ya Oke Tengok dia sebut apa Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa'akibatulimutakid Wassalamualaikum Warahmatullahi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wa'akibatulimutakid Adapun kemudian dari itu Telah mengucap syukur aku Akan kuningnya yang telah lalu Dan yang akan lagi datang Bahawa dijadikannya Kirinya aku daripada umat kasihnya Dan umat penghulu segala rasunya Yang ditahkan ia membawa segala firmanya Nampak tak? Maksudnya dia ni Raja Untuk dititahkan untuk membawa firma Allah Maksudnya sebagainya Bukan mana lah Bukan raja mutlak Dan menghukum Jadi memang kalau kita lihat itu tadi Memang teksnya itu Teks bahasa Arab Seperti itu ya teman-teman sekalian Makanya disini Kenapa raja-raja Melayu Ada daulat Seperti itu Jadi memang bisa dikatakan Memang dari dulunya Sudah ada pesan-pesannya Dari situ Ya Jadi Sudah ada Kayak teks Konteksnya Seperti itu ya guys ya Masya Allah Makanya Makanya kalau kita tengok Raja-raja di Malaysia Itu berwibawa Gitu kan Kalau kita tengok itu Rakyat sayang kepada mereka Karena Ini memang Dari konteks Yang kita tahu Bahwasannya itu adalah Pemegang amanah Allah Jadi Khalifullah Jadi Masya Allah Jadi Kalau kita tengok Ya guys ya Raja-raja yang di Malaysia Karismanya itu berbeda Dengan Raja-raja Inggris Dan lain sebagainya Nampak tak Bukan dia boleh buat Apa saja Jadi kalau kuasa ini Kuasa raja kita Kan Itu yang dikata Kedahutan dia ini Adalah bersifat Pemegang amanah Bukan mutlak Jadi raja ini Dia hukum ke Dan siapa saja Yang melaksanakan Kuasa raja Kena pegang ni lah Sebab kuasa datang dari raja Ini 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 Tapi Dia ambil Yang Melaki Lebih kurang Ada yang Melaki Dekat ni Tak Melaka Pahang Johor Dia ikut ni lah Kauasa dia macam ni Semua kauasa macam ni Dari itu Suatu risalah pada Menyatakan hukum kanun Pada negeri yang besar-besar Sekalian Pada raja Pada adat yang takluk padanya Dusun Supaya Manfaat atas negeri Raja-raja akan melihari Segera rakyat Ada pun Segera raja itu Menjadikan orang besar Akan ganti Seperti hati ada Dalam masyur baginya Kan dia ada Delegation power Dan pertama Raja itu harus menjadikan Bendahara Kedua temegong Ketiga penghulu Bendahara Keempat syar bandar Maka Teperti hati ada raja itu Dengan segala rakyatnya Nampak tak Mana mengganti dia Bagi delegation lah Ni kementerian bendahara Ni kementerian temenggong Jadi Langsung Ditentukan oleh Raja Seperti itu Saya sebut tadi Dalam masyarakat kan Soalan saya jawab tadi Kan Lepas tu Apa Bindang tugas Maka dia bagi Segala hukum itu Tiga bahagi Segala hukum itu Tiga Pertama pada bendahara Kedua pada temenggong Ketiga pada syar bandar Iaitu Seperti hukum orang Berjawatan Dan sidah-sidah Dan anak-anak besar Maka ada pun Jika temenggong itu Hukum dalam negeri Dan terhafus Untuk siasat Hukum negeri Polis lah Syar bandar Hukum segala dagang Anak yatim Yang terkenanya Dan ada segala Jong dan baluk Jadi disini Disini konteksnya Sampai bawah-bawah Ya guys ya Hukum laut maritim Nampak tak Kan Kenapa ini Dia macam dipegaman Allah Ini atasnya Di sebuah Raja ini Penggaman Allah Dan ini lagi Belakang-belakang Alright guys Dah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Kenapa raja-raja Melayu Ada daulat Seperti itu Daulat jadi Kalau taat kepada Allah Yang satu Kalau jadi raja sultan Lebih kurang je Dengan rakyat Takkanlah Jadi nak daulat Semuanya Allah yang kasih Raja-raja Dahulu sahaja Yang bersih Dan berpegang kuat Dengan syariat Islam Dalam mempraktikan Undang-undang syariah Yang ketat Tetapi Tidak sekarang ni Carilah skrip lama Yang merekodkan Sejarah sultan-sultan Negeri-negeri Melayu Yang berasal dari Asal sultan Melaka Yang memegang Kuat ajaran Islam Bagus penjelasan ni Harap ada video penuh Untuk rujukan Kepada masyarakat Yang mempunyai minat Yang lebih mendalam Tentang raja-raja kita Dan agung itu Nama dipakai oleh Orang yang selayaknya Nak bala petakan Akan datang Bila mana mereka Raja-raja itu Mengakui dirinya Tidak selayaknya Ia dipegang Betul Raja-raja dulu Memang ada daulat Masya Allah Daulat kalau diamalkan Islam Kalau hidup macam Barat Pembaziran Dan gaya hidup Macam korun Tak mulia Ini pesan lagi Sejarah Indonesia Go to hell Sembang banyak Tarak guna Betul Iya guys ya Sholat adalah inti Daripada segalanya Jadi kalau kita Istilahnya Menjadi raja Ataupun Tidak usah raja Masyarakat Biasa saja Tapi kita Rajin mengamalkan Sholat Tekun dalam sholat Maka insya Allah Kita Masuk dalam Shurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya guys ya Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Video yang sangat-sangat Bagus sekali Kenapa Raja-raja Dahulu itu Punya Daulat Jadi punya Kekuasaan Seperti itu ya guys Karena memang Mereka Mengamalkan Apa yang Allah Perintahkan Termasuknya juga Di dalamnya itu Nahimungkar Amal ma'ruf Nahimungkar itu Dijalankan juga Oleh mereka Dan kalau kita tengok Sejarah-sejarah Daripada Melaka Itu memang Mereka Berpegang teguh Kepada syariat-syariat Islam Dan juga Ulama-ulama di Indonesia Juga Waktu itu juga Membantu Ya kan Di Melaka Seperti itu ya guys ya Banyaklah dulu Istilahnya Sejarah-sejarah Yang perlu kita ketahui Yang sudah kita ketahui juga Yang disampaikan Di dalam channel Demi Melayu ini Kalau teman-teman Mengikuti dari awal Ya Itu pasti Mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh sejarah-sejarah Melaka Terlebih dahulu Dan juga Bagaimana Raja-raja Terdahulu itu Nah seperti itu ya guys ya Nah itu dulu videonya Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pak Minok Dudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton